selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung luas selimut tabung silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama perhatikan disini sudah ada gambar sebuah tabung disini diketahui jari-jarinya 7 cm kemudian tinggi tabung tersebut yaitu 15 cm kita akan menghitung luas selimut tabung rumus untuk menghitung luas selimut tabung adalah luas selimut sama dengan 2 kali P kali R kali T atau 2 PRT sekarang kita tinggal mengikuti rumusnya saja berarti luas selimut tabung sama dengan 2 kali jadi duanya ini tinggal diturunkan saja kemudian P untuk P ini ada dua yang pertama 22 per 7 ini kita gunakan jika jari-jarinya ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 kemudian yang kedua 3,14 P 3,14 kita gunakan jika jari-jari jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 sekarang kita perhatikan disini jari-jarinya jari-jarinya adalah 7 cm 7 ini berarti kelipatan 7 itu berarti 7,14,21,28 dan seterusnya maka P yang kita pakai disini adalah 22 per 7 kemudian dikalikan dengan R yaitu jari-jari 7 cm selanjutnya dikalikan dengan tingginya yaitu 15 cm kita hitung ini bisa dibagi 7 dibagi 7 hasilnya sama dengan 1 kalikan 2 dikali 22 sama dengan 44 selanjutnya dikali ini juga kalikan 1 dikali 15 sama dengan 15 sekarang 44 dikali 15 hasilnya sama dengan 660 maka luas selimut tabung tersebut adalah 660 cm kuadrat ingat untuk satuan luas menggunakan pangkat 2 atau kuadrat ya selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua perhatikan disini sudah ada gambar tabungnya dimana disini diketahui diameternya 10 cm kemudian tingginya 15 cm untuk menghitung luas selimut tabung masih menggunakan rumus yang sama yaitu luas selimut sama dengan 2 kali P kali R kali T masukkan sesuai dengan rumusnya berarti luas selimut sama dengan 2 kali P nya yang mana yang akan kita pakai 22 per 7 atau 3,14 kita perhatikan jari-jari atau diameternya disini diameternya yang diketahui yaitu 10 cm 10 ini bukan merupakan kelipatan 7 maka yang kita pakai adalah 3,14 selanjutnya dikali jari-jari jari-jarinya belum ada disini adanya diameter maka kita harus menghitung jari-jarinya terlebih dahulu untuk menghitung jari-jarinya berarti diameternya ini kita bagi 2 jari-jari sama dengan diameter dibagi 2 berarti 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5 maka sekarang sudah diketahui jari-jarinya yaitu 5 cm maka disini dikalikan dengan 5 selanjutnya dikalikan dengan tinggi tingginya adalah 15 cm berarti dikali 15 kalikan 2 dikali 3,14 hasilnya sama dengan 6,28 selanjutnya kita kalikan 5 dikali 15 hasilnya sama dengan 75 sekarang menjadi 6,28 dikali 75 ini kita kalikan menggunakan perkalian susun ke bawah kalikan mulai dari yang belakang terlebih dahulu 5 dikali 8 sama dengan 40 40 ini yang kita taruh di bawahnya adalah angka 0 kemudian 4-nya kita sisipkan di atas 2 atau di atas angka yang ada di depannya selanjutnya kalikan 5 dikali 2 sama dengan 10 10 ditambah 4 sama dengan 14 berarti angka belakang kita letakkan di bawah angka 4 selanjutnya angka 1 sisipkan di depannya 5 dikali 6 hasilnya sama dengan 30 tambahkan dengan angka 1 yang di atas 30 ditambah 1 sama dengan 31 sekarang sudah selesai kita kalikan angka yang belakang atau angka satuan selanjutnya kita kalikan angka depan yaitu angka puluhan dimulai selalu ke belakang ini sudah selesai kita cari terlebih dahulu ya kalikan 7 dikali 8 sama dengan 56 maka yang kita letakkan adalah angka 6-nya angka 6-nya kita tuliskan di bawah 4 jadi angka selanjutnya maju 1 langkah ya 1 angka kemudian angka 5 kita sisipkan di atas 2 sekarang kita kalikan 7 dikali 2 sama dengan 14 kemudian 14 ditambah 5 sama dengan 19 di bawah tuliskan 9 kemudian 1-nya kita letakkan di atas 6 berikutnya kalikan 7 dikali 6 sama dengan 42 kemudian ditambahkan dengan 1 42 ditambah 1 sama dengan 43 tuliskan ke depannya sekarang sudah selesai kita kalikan semua maka kita jumlahkan dimulai dari belakang terlebih dahulu 0-nya kita turunkan kemudian 4 ditambah 6 sama dengan 10 yang ditulis di bawah adalah 0 kemudian 1-nya sisipkan di atas 1 tambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 kemudian 2 ditambah 9 sama dengan 11 maka tuliskan di bawah 1 1-nya lagi sisipkan di atas 3 berikutnya jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4 kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7 yang terakhir sekarang adalah angka 4 angka 4-nya tinggal turunkan saja sekarang di sini hasilnya menjadi 47.100 ini belum selesai ya karena ini perkalian antara bilangan bulat dengan bilangan desimal maka kita harus meletakkan komanya cara meletakkan komanya adalah perhatikan di sini berapa angka di belakang koma di belakang koma ada 1, 2 ada 2 angka di belakang koma maka untuk komanya juga kita letakkan 2 angka dari belakang kita hitung 1, 2 berarti komanya ada di sini sekarang hasilnya menjadi 471,00 nah karena di belakang koma angkanya adalah angka 0 maka 0-nya ini kita hilangkan saja sehingga hasilnya cukup menjadi 471 maka luas limut tabung tersebut adalah 471 cm2 demikianlah pembahasan kita kali ini cara menghitung luas limut tabung mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati